Radio Kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT bagaimana kabar anda pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di sore hari ini kita doakan anda dan juga keluarga dalam keadaan sehat dan lafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin di hari kami sore, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di program acara konsultasi kesehatan kandungan bersama Dr. Irfan S.P.O.G. M.A.R.S. Sehafidullah Ta'ala yang di sore hari ini kembali kami menghadirkan secara langsung pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV hingga pukul 17 nanti, kurang lebihnya satu jam ke depan, kita akan ataupun kita akan berbincang bersama Dr. Irfan dan terkait dari konsultasi kesehatan kandungan ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, kita di hari Kamis di hari yang ke-29 ya, di bulan Syawal, 1442 Hijri ya, ataupun bertepatan dengan tanggal 10 Juni di tahun 2021 di sore hari ini usaha Dr. Irfan Hafidullah Ta'ala akan menyampaikan satu buah tema tentang Polykistic Ovarian Syndrome ya, terkait tentang kesuburan ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV masalah kesuburan tentunya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV bisa bergabung bersama kami di sore hari ini tentunya kami harapkan pertanyaan-pertanyaan tentunya seputar tentang kesehatan kandungan silahkan Anda bisa manfaatkan dengan telpon kami di 0231 488 281 dan untuk pertanyaan melalui layanan aplikasi Whatsapp kami pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV bisa kirimkan di 0852 10 943 943 kita akan jumpa sahabat terlebih dahulu Dr. Irfan yang telah hadir di studio Radio Kita TV Assalamualaikum Wr. Wb gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah masih ini dokter kalau pagi masih masih goes Alhamdulillah di sore hari ini dokter akan menyampaikan suatu buah tema tentang Polikistik Ovarian Syndrome dokter ya iya betul pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV saat lagi kita akan menyimak satu materi terlebih dahulu pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV seperti biasa sesi pertama sesi penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. Irfan dan juga di sesi kedua nanti kita akan break sejenak dan kita akan membuka sesi tanya jawab silahkan bagi pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV bisa bergabung bersama kami di 0852 943 943 bagi anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui layan aplikasi WhatsApp kami dan untuk layan telpon di 0231 488281 untuk menyebutkan waktu langsung saja kita akan berikan kepada narusimir kita Dr. Irfan untuk menyampaikan materinya kepada dokter kami persilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radio kita FM yang dirahman Allah dan pemirsa kita TV yang dimulihakan Allah, sore kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka konsultasi kesehatan kandungan yang kesekian kali. Untuk saat ini saya akan membahas tentang salah satu faktor penyebab infertilitas yang cukup rumit penanganannya dan tidak mudah, yaitu PCO, Polycystic Overeal Syndrome. Dan ini saya bacakan dari William Ginecology yang dikerang oleh beberapa pakar, 6 akar, Scott, Schaefer, Halvorsen, Hoffman, Basso, dan Cunningham. Jadi di chapter 17 di sini, ini judulnya Polycystic Overeal Syndrome and Hyperandrogenism. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian, banyak seseorang wanita yang kalau kita lihat sekedar tampil tampak seperti perempuan, padahal dia ada kelebihan hormon androgen kelaki-lagian. Nah ini bisa satu penyebab dari suatu infertilitas, yaitu tidak sulit hamil atau tidak bisa hamil, karena kelebihan hormon, jadi gangguan hormon di internal tubuhnya. Kalau kita lihat bahwa tanda-tandanya cukup jelas ya, kalau kita keceli itu, biasanya dia tanda-tandanya di luar itu banyak bulunya, misalkan kumisan ya, terus berbulu gitu ya, kemudian kalau adanya hairism ya, kemudian hipergelatorism ya, jadi alat hamilnya sepertinya membesar gitu kan, klitorisnya ya, seperti laki-laki gitu, dan suaranya misalkan agak kelaki-lagian gitu, jadi ini terhadang suatu tanda daripada PCO, Polycystic Overeal Syndrome karena Hyperandrogenism, Jesusism ya, seperti itu ya, dan kalau di kita USG ya, kita USG itu tampak bahwa ovariumnya, ovariumnya endokronnya itu ada gambaran seperti roda-pedati, roda itu, ada ya kisah-kisah kecil-kecil ya, di jelilingnya, ovariumnya itu ada bulatan-bulatan kecil yang memang itu tampak daripada ovum ya, ataupun folikel yang tidak bisa matang, sehingga numpuk mau membesar, mau keluar, tidak jadi, terus begitu, jadi si kelilingnya itu tampak seperti roda-pedati, dan biasanya, pasien mengalami gangguan haid, bahkan jarang haid, ataupun tidak haid, nah ini, gejala triple ini, ya anopulasi, Jesusism, dan, atau Hyperandrogenism, dan Olegomenore atau Anomenore, tidak haid, itu adalah tanda-tanda suatu PCO, dan ini perlu penanganan khusus ya, jadi perlu kesabaran, karena sekitar, ya, dikatakan di sini itu sekitar 4-12% itu, ya, pasien mengalami infertility, ya, jadi begitu. dan, tadi sudah saya tebutkan bahwa definisi daripada PCO itu, kalau kita dapatkan anopulasi, ataupun oligo, ovulasi, jadi tidak, walaupun dia haid, ataupun jarang haid, dan tidak mengeluarkan telurnya, tidak, tidak subur, begitu ya. terus, tanda-tanda klinis tadi, Hyperandrogenism, kelebihan hormon androgen, ya, ini burunya lebat sekali, gitu ya, seperti laki-laki, kadang bahkan ada jeng-jenggoten, ya, seperti itu. Itu tanda-tanda daripada Polygesic Opera Syndrome. Terus, pada USG tampak suatu gambaran dari ovariumnya yang seperti roda pedating. dan penyebabnya ini dikatakan belum jelas, ya, ada juga yang mengatakan basis genetik yang multifaktorial dan poligenik yang dicurigai adanya suatu agregasi daripada sindrom di dalam keluarganya, jadi memang ada faktor keturunannya ini. Itu ya, sudah dilakukan penelitian oleh COVID, ya, tahun 96, Kassan-Miller 2001, Hirstie 2003, dan beberapa yang curigai autosomal dominan inheritans, jadi, merupakan faktor keturunan secara diturunkan secara autosomal dominan. Jadi, merupakan ses kromosom yang autosomal. Jadi, ini memang sangat rumit penanganannya. Jadi, kalau misalkan ada beberapa faktor, ya, ada yang mengatakan bahwa internal hormonnya di dalam ovariumnya itu, misalkan karena ada insulin, ya, misalkan hiperinsulinism, maka diberikan terapi insulin metformin, begitu. Kalau misalkan ada tampak suatu sel TK-nya tebel banget, ya, dicurigai ini, kayaknya sini, sehingga ovariumnya tidak bisa matang, maka itu secara teknis juga dilakukan wet resection dengan dipotong ovariumnya, ya, di-drilling, begitu. Nah, kadang-kadang bisa memperbaiki kondisi lingkungan hormon di dalam sel ovariumnya, sehingga androgennya tidak tinggi. Jadi, memang ini cukup rumit, tetapi perlu diketahui bahwa penyakit ini ada pada seorang wanita yang menderita PCO. Apakah PCO ini bisa sembuh? Kadang bisa, ya, tiba-tiba setelah diterapi dengan teratur, tahu-tahu dia ovulasi satu, begitu berhasil dibuai, apanya jadi hamil. Dan kadang-kadang sekali hamil, terus kemudian sembuh, ya. Karena apa? Lingkungan hormonnya kembali normal, seperti itu. Dan ada juga sampai terjadi ketidakseimbangan, ya, hormon insulin di dalam ovariumnya, sehingga perlu diberikan anti-insulin, dengan obat metformin, diberikan straight protein, ya, tujuannya untuk mengkondisikan sehingga tidak terjadi hak hiperandrogenism, tidak terjadi hormon androgen, kita nanya dengan apa? Bulun-bulunnya sudah mulai jarang, misalkan, ya, suaranya bisa berubah, menjadi lembut lagi, tidak kasar, gitu, sehingga ini tantanya akan perbaikan, maka terjadi ovulasi, haidnya kembali teratur. Nah, itu. Jadi, ciri-cirinya adalah, kalau seorang wanita, ya, sudah menikah, enam bulan atau tujuh bulan atau setahun dua tahun tidak hamil-hamil, kenapa ternyata dia misalkan jarang haid, akhirnya digabungan sekali, atau bahkan tidak pernah haid. Kemudian, suaranya besar, ya, terus banyak bulu, misalkan, nah, ini tanda-tanda VCO, misalkan ini. Jadi, dikai VCO, maka perlu dilakukan pengobatan hormonal, ya, seperti itu. Jadi, ini adalah faktor hormonal. Jadi, tampak sekali, karena faktor hormonal yang berperan, maka tidak akan terjadi ovulasi, tidak akan terjadi pelepasan telur di dalam tubuhnya, sehingga tidak ada yang dibuahin. Begitu. Kemudian, terjadi hiperandrogenism, ya, jadi bulu-bulu tubuhnya menjadi dominan, ya. Terjadi perubahan, karena hiperandrogenism juga perubahan daripada ses genitalnya, ya, menjadi seperti laki-laki. suaranya berubah seperti laki-laki juga, besar. Itu, kemudian, kalau di USG, tampak adanya ovarium yang polikistik, jadi ada kisah-kisah kecil banyak di situ. Nah, itulah adalah suatu sindroma polikistik ovarial. Jadi, cukup rumit, ya, tapi perlu diketahui, dan ini adalah penyebab terbesar daripada, bukan terbesar, ya, antara 4-12 persen penyebab daripada infertility dari keseluruhan infertilitas, infertilitas. Begitu. Jadi, infertilitas itu bisa karena faktor infeksi, bisa karena faktor genetik, ya, bisa faktor karena keturunan tadi, bisa faktor karena kiste, tumor, atau tuba, ya, macam-macam, ya, atau faktor dari pasangannya suaminya yang tidak bagus, ya. Dan ini perlu memang untuk pasien-pasien infertilitas untuk datang bersama suami-istri untuk dikoreksi, dicari sebabnya satu persatu, baik pihak suami maupun pihak istrinya. Tapi kalau darah kejelas-kejelas seperti PCO ini, maka saya sarankan untuk konsentrasi pengobatan PCO-nya, bisa kita nanti kita terapi dan konsultasikan kepada bagian endorologi untuk dilakukan follow-up dan terapi kain hormonal begitu. Tapi kalau pada kain hipotalamus pusat, maka akan sulit, ya, tapi perlu dibahaskan dulu di mana letak ke kainannya, begitu. Jadi PCO ini faktornya ada banyak, bisa di pusat, bisa di tengah, bisa di ovariumnya. Jadi itu. Saya kira cukup sekian, ya, dan apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut di studio kita. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Syukran jazak dokteran. Dr. Rifan telah menyampaikan materinya, ya, terkait dari tema yang telah disampaikan di sore hari ini, pemirsa dan juga pendengar radio kita TV, ya, terkait dari satu buah tema, ya, Polyakistic Ovarian Syndrome, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan informasi, ya, dan juga manfaat. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Rifan bagi pemirsa dan juga pendengar radio kita TV yang belum memahami ataupun ingin mengkonsultasikan permasalahan Anda terkhusus untuk konsultasi kesehatan kandungan ya di sore hari ini, silahkan pemirsa dan juga pendengar radio kita TV Anda bisa manfaatkan lain telepon kami tapi setelah kita hadirkan beberapa informasi terlebih dahulu, ya, pemirsa dan juga pendengar radio kita TV, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan aplikasi WhatsApp kami di 0852 10 943 943 dan untuk alih telpon Anda bisa bergunakan di 0231 488 281 Tentang tetap bersama kami di Radio Kita TV Saluran Edukasi Keluarga Islami Radio Kita TV Saluran Edukasi Keluarga Islami Ada ribuan pendengar tercerahkan akidahnya Ada ribuan pendengar meneliti jalan hidayahnya Engkau pun kan raih pahala semisal mereka Engkau pun kan raih pahala semisal mereka Bahkan satu hidayah Lebih berharga Dari Unta Merah Mabi kita salallahu salam bersabda dalam hadis yang sahih yang riwayatkan membukhari Maka demi Allah kata beliau Sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan Unta Merah Sampai penawaran sedekah jaya rutin operasional di awa seluruhkan saham akhirat Anda Fiyarkening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 773-000-1112 atas nama Radio Kita FM Cirebon Dengan kode ATM 451 Konfirmasikan transfer Anda Ketik rutin Spasi bulan Spasi nama Spasi alamat Spasi jumlah Kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0877-299-00923 Baik Berlomba Menebar Benih Hidayah Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah maka dia telah menang berarti orang yang menang orang yang sukses itu orang yang ketika meninggal dunia diridhoi oleh Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah orang yang masuk jannah orang yang di akhiratnya dihindarkan dari api neraka itu orang beruntung orang sukses orang kadang salah memahami dalam memahami kesuksesan itu dianggap kalau kaya pasti sukses gak jadi jaminan kalau kayanya dari yang haram gak berkah dan beruntung tidak beruntung dia rugi sebenarnya kan bahkan juga menuju ke hancuran sebenarnya tapi dia tidak menyadari orang yang punya jabatan tinggi kedudukan tinggi tidak jadi jaminan masih sukses ini amanat dari Allah kalau dia tidak jalankan sebenar-benarnya ini berbahaya kan gitu jadi kita harus selalu koreksi lagi apakah jalan hidup kita ini benar-benar di jalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak tantangannya berat untuk mendapatkan jannah surga ini bukan murah surga itu sesuatu hal yang mahal jangan menyangka dengan mudah saja gitu kan tapi ada tantangan ada pengorbanan ada ujian-ujian yang harus dilalui antara lebih mengutamakan ridho Allah atau ridhonya manusia taat kepada Allah atau taat kepada manusia tapi yang mengajak kita untuk melanggar gitu kan istilahnya untuk bermaksiat untuk berdosa untuk melakukan kebeliman dan lain sebagainya maka itu hal-hal yang terus kita perlu ngoreksi terus hidup ini perjuangan sampai benar-benar kita ketika meninggal dunia kita berharap mendapatkan husnul khatimah dikisahkan oleh sebagian ahli sejarah di satu hari ada tiga pemuda lain lagi yang seperti pemuda zaman sekarang duduk bukan di pinggir jalan duduk-duduk bukan di perempatan jalan atau di mall atau di cafe tapi bukan duduk di bawah ka'bah teribadah merenung di sana dia adalah Abdullah ibn Zubair Urwah ibn Zubair dan Marwan ibn Hakam tiga sahabat dua persaudara satu dari orang lain Abdullah ibn Zubair adalah kakak dari Urwah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair adalah manusia pertama yang terlahir di dalam Islam putera dari Asma' binti Abi Bagrin dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam beliau adalah pemuda pertama yang lahir dalam kondisi muslim adiknya Urwah ibn Zubair adalah seorang tabi'in tidak sempat berjumpa dengan Nabi Marwan ibn al-Hakam adalah seorang tabi'in mereka bersahabat tiga orang berteduh di bawah ka'bah setelah beribadah sholat dan macam-macam berdikir kepada Allah seperti anak muda menyusun cita-cita bertanya mereka berkata fal yata manna kun luwahidun minna ala Allah tidaknya sehari ini kita setelah beribadah ini kita berada di bawah naungan ka'bah masing-masing dari kita membuat cita-cita harapan kepada Allah maka dimulailah dari Abdullah ibn Zubair dia yang lebih tua dia berkata atamana mulkul hijazain aku bercita-cita menjadi penguasa di dua hijaz yaitu Mekah dan Medina kemudian Marwan ibn al-Hakam mengatakan cuma itu cita-cita rendah hanya menjadi penguasa Mekah dan Medina Marwan ibn al-Hakam mengatakan aku bercita-cita berharap kepada Allah aku menjadi penguasa bumi bukan cemen cita-cita menjadi penguasa dunia dari ujung dunia ke ujung dunia luar biasa Arwah ibn al-Zubair mengatakan Barakallahu fi umniyatikum semoga Allah memberkai cita-cita kalian kalau aku cita-citaku kalau aku punya cita-cita agar seluruh manusia di dunia ini berguru kepada aku menuntut ilmu hadis Nabi SAW dia tidak punya cita-cita tentang dunia dan subhanallah tiga orang pemuda ini Allah kabulkan cita-citanya Abdul Ibn al-Zubair pernah memimpin menguasai menjadi penguasa Mekah dan Medina Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah Bani Umayyah yang menguasai dari ujung Maroko hingga ujung dataran Cina betul-betul menjadi raja dunia kerajaan yang kerajaan mana negara mana yang lebih luas dibanding kekuasaan yang pernah dimiliki oleh Abdul Malik ibn Marwan dan Urwah ibn al-Zubair menjadi salah satu ulama ahli hadis yang besar di zaman beliau zaman tabi'in dan semua orang dari penjuru dunia berguru kepada beliau subhanallah itu pemuda punya cita-cita setinggi langit pemuda punya cita-cita setinggi langit bukan seperti pemuda sekarang slow-nya pemuda mereka punya optimisme slow jangan khawatir mereka semua tidak punya bekal Abdul Ibn al-Zubair orang miskin tidak punya harta tidak punya pemuda tidak punya apa-apa Abdul Malik bin Marwan dia punya cita menjadi raja dunia tidak punya apa-apa dia pemuda tapi dia tidak gentar selalu saja jangan khawatir buat cita-cita mumpung masih muda tidak perlu ada yang dikhawatirkan tidak perlu ada yang menghalang-halangi tidak ada yang perlu kita untuk apa kita membuat cita-cita yang rendah itulah pemuda yang sebenarnya sedangkan Urwah ibn al-Zubair dia memiliki cita-cita yang luhur dia tidak ingin menjadi sekedar bisa menghadiri pengajian menjadi panitia pengajian tidak dia tidak rendahan dengan mencinta anak ingin seperti ustad itu rendahan sekali cita-citanya dia ingin mengatakan dia bercita-cita saya ingin menjadi gurunya manusia sedunia dalam urusan subhanallah cita-cita pemuda itulah sejujurnya pemuda yang sejati cita-cita pemuda itulah sejujurnya pemuda yang sejati itulah pemuda yang sejati pemuda yang memiliki darah muda berkopar ingin terus belajar terus menggali-menggali ada pemuda yang seperti sekarang slow dalam artian dalam tanda kutip duduk di pinggir jalan slow dalam artian tidur-tiduran slow dalam artian hura-hura itu bukan slow tapi itu matinya darah muda bekunya darah muda tidak ada semangat untuk berkarya tidak ada semangat untuk berjuang tidak ada semangat untuk beramal tidak ada semangat untuk telah berilm tidak ada semangat untuk berpacu berlomba-lomba dalam kebaikan cita-cita pemuda itulah sejujurnya pemuda yang sejati radio kita tv saluran edukasi keluarga islami terima kasih yang masih bersama kami pemirsa radio kita tv dan juga pendengar radio kita fm yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang anda masih menyimak konsultasi kesehatan kandungan bersama dokter Irfan hafidullah ta'ala di sore hari ini yang kami hadirkan secara langsung namun saya dan juga pendengar radio kita tv silahkan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung tentunya mengkonsultasikan kesehatan kandungan ataupun permasalahan terkait tentang kandungan ya silahkan kesehatan kandungan silahkan di 0231-488-281 ya tadi dokter Irfan telah menyampaikan satu buah tema yaitu polikistik ya varian sindrom ya terkait tentang masalah kesuburan dokter tadi disebutkan dari permasalahannya ada juga dari keturunan ya dokter ya tadi disebutkan ini apakah dokter ketika bisa apakah bisa berpengaruh dokter ketika seorang wanita di usia muda itu mengkonsumsi makan-makanan yang apa ya mungkin bisa dikatakan makan-makanan yang siap saji ataupun makan-makanan yang tidak sehat ini apakah bisa juga mengganggu kesuburan dari wanita tersebut dokter iya terima kasih tanyaan yang bagus memang kadang-kadang dari makanan ya asupan makanan itu mempengaruhi contohnya kalau makanan yang kita itu tidak sadar mengandung banyak androgen misalkan maka otomatis akan mempengaruhi pola haidnya gitu ya misalkan makanan siap saji yang mengandung daging-dagingnya yang dimana pada saat pembibitan itu hewan itu diberikan suntikan-suntikan hormonnya itu juga berpengaruh nanti pada pola haidnya jadi kadang-kadang biasanya pada saat kecilnya itu dia suka makan seperti itu ya badannya gemuk badan gemuk kemudian kelebihan hormon jadi obesitas seperti itu itu secara tidak langsung ada juga yang beberapa makanan yang mengandung estradiol yang tinggi dimana estradiol itu disimpan di dalam lemak tetapi ini sifatnya estrogen yang tidak bagus sehingga mengganggu pola haid bisa estrogen yang tinggi tapi estradiolnya itu nah itu itu contohnya satu contoh daripada makanan yang mengaruhi kesuburan bagian modal alam untuk terkait dari makanan ini apakah ketika sayuran dan buah juga itu sangat bagus dokter ya ketika masih mudanya sering mengkonsumsi tersebut jadi makanan yang terutama makanan buah-buah sayuran yang tidak pakai apa itu semprotan apa itu pesticida yang tidak mengandung itu makanya kalau makanan sayuran itu sebaiknya dicuci bersih bagaimana cara mempersihkannya atau pakai yang apa istilahnya hidroponik yang berbetul ditaruh tanpa zat-zat kimia itu mempengaruhi kadang-kadang kebanyakan zat kimia kebetulan tubuhnya itu mempunyai reseptor untuk menangkap seperti itu dan dia punya bakat jadi sel misalkan mium atau kiste maka akan tumbuhlah diakistamium yang akan menghampat secara langsung akan menyebabkan pertumbuhan tumor di dalam tubuhnya menjadi infertilitas seperti itu ya terima kasih dokter atas penjelasannya silakan pemirsa dan juga pendengar Rada Kita TV bagi anda yang ingin bergabung sama kami di sore hari ini program acara konsultasi kesehatan kandungan bersama dokter Rifan silakan anda bisa menghubungi kami ataupun bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon kami di 0231 488 281 kita akan coba juga pertanyaan terlebih dahulu ya kita akan coba siapa pun yang masuk di sore hari ini halo 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 waalaikumsalam 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 dokter ya saya menanya Pak dokter saya punya cucu tapi sudah punya anak di kami kecil-kecil dia kalau itu kalau pasang apa-apa gitu tidak bisa jadi gak cocok gitu Pak dokter jadi sampai anak 3 itu masih kecil-kecil gitu karena gak bisa nyegah harusnya pasang apa gitu minum apa gitu obatnya habis kalau KB tiba-tiba tidak cocok Pak maaf saya hanya nanyakan untuk cucu saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam KB-nya KB apa Ibu yang gak cocok dipakai baik terima kasih saya kira pertanyaannya umumnya jadi punya cucu punya anak tiga ya yang pakai KB gak cocok gitu jadi anaknya jadi berturut-turut dia mau di stop dulu begitu mungkin ibu neneknya ini kasihan ya tanahnya kok hamil-hamil terus jadi memang KB itu aja bermacam-macam ibu ya bisa KB hormonal KB alat kontrasepinya ya kontrasepi atau KB hormonal diantaranya adalah suntik bisa pil ya kalau kalau KB yang alat ya bisa pakai spiral IUD bisa pakai diafragma bisa pakai kondom atau yang hormon juga bisa pakai apa itu namanya susu ya seperti itu jadi itu masing-masing orang ya berbeda-beda responnya terhadap alat kontrasepsi tadi itu ya perlu dicoba memang yang terbaik ya kalau jadi tidak lupa adalah kontrasepsi yang hormonal yang pil ya pil itu angka kegagalannya hampir 0,1% kalau dia teratur minum pil maka hormon itu akan menjadi tidak subur ya artinya distabilkan Slogenya dibikin rendah terus atau tinggi terus ya sehingga tidak ovulasi tidak akan terjadi kehamilan kalau tidak lupa begitu supaya tidak lupa bagaimana ya digantung misalkan di tempat tidur yang mudah kelihatan mau tidur minum dulu gitu jadi itu kiat-kiat supaya tidak lupa atau tidak cocok yang kalau tidak cocok itu biasanya ada keluhan-keluhan pusing kemudian mual ataupun tidak enak badan nah itu perlu dicari juga jenis pil yang mana yang kira-kira cocok karena ada bermacam-macam pil baik pil kombinasi pil yang tunggal pil yang macam-macam sintetis ada yang alamiah dan itu tergantung dari kualitas pil tersebut ini perlu juga dicobakan begitu atau konsultasi dokter kalau misalkan hormon tidak cocok ataupun karena kendala dengan kondisi penyakitnya misalkan ada hipertensi atau nabulu hormonal maka kita ganti yang alat konsultasi dalam rahim misalkan dipasang IUD seperti itu dan pemasangannya harus steril supaya tidak terjadi infeksi syaratnya adalah dimana kandungannya harus bersih tidak tidak terexpus dengan infeksi begitu ya biasanya cocok ya itu berlaku untuk 6 tahun sekali atau 7 tahun dimana 5 tahun bisa dilepas itu kontrasepsi atau pakai kondom suaminya misalkan kalau telaten atau kombinasi kondom dengan masa okulasi kalau dia heightnya teratur bisa menggunakan metode kalender kalau sabar dimana masa-masa suburnya dikasih palang begitu jangan masuk misalkan saya tanda ini subur ini enggak subur itu bisa tapi kegagalan tinggi kegagalan pada kontrasepsi yang menggunakan metode ovulasi dan sama dengan IUD juga kegagalan tinggi 2% jadi jangan dikira bahwa sudah pakai IUD pakai spiral sudah aman bisa juga terjadi kehamilan 2% dari 100 orang 2 yang terjadi kehamilan ada juga pakai diafragma jadi dipasang porsiunya muta ini dipasang diafragma dipasang barier kayak kondom di dalam jadi sehingga sperman tidak bisa masuk atau pakai misalkan pakai tisu tisu KP tetapi juga ini semuanya ada faktor kegagalannya karena sekali pakai dibuang ada juga misalkan kondisi struktus terputus yang juga sering kegagalan tinggi jadi ada juga pasien saya pernah kondisi struktus merasa dikeluarkan di luar tetapi kok tetap hamil bertengkar menurut istrinya yang tidak benar padahal itu tidak boleh juga dan dia tidak sadar pada saatnya butuh bisa juga kejajar di situ jadi walaupun setiap tes pun bisa terjadi kehamilan jadi itu beberapa metode KP yang bisa dicoba bu ya demikian terima kasih dokter atas jawaban yang telah disampaikan demikian ya untuk ibu dari Tegal yang telah bertanya melalui telepon kami ya terkait dari ibu yang telah bertanya tadi dokter tadi kan disebutkan anak cucunya cucunya tiga itu jaraknya mungkin tidak lama ya masih kecil-kecil apakah ini mempengaruhi dokter ketika lahir anak pertama terus berapa bulan sang ibu ini hamil lagi apakah bisa mempengaruhi kesehatan dari si bayi yang dikandung atau juga bayi yang terlahir dan dari kandungannya itu dokter ya otomatis ya mungkin dari sisi perhatian akan jadi kurang misalkan ya karena faktor kelelahan ibunya dari faktor gisi juga kalau ibunya enggak makanan supannya yang cukup ya bisa juga menjadi terpengaruh jadi itu istilahnya terpengaruh dari sisi faktor perhatian dan asupan gisinya begitu jadi itu yang mengaruhi secara efisius tapi ada juga ibu yang memang betul-betul ya apa menginginkan anak banyak ya seneng aja anaknya banyak gitu saya juga pernah lihat anaknya 12 santai-santai saja anaknya 8 bahkan anaknya 8 apa itu itu 7 ya sesara semua masih ingin anak lagi tiap tahun keluar gitu karena terlalu saya serta sejujuh kali itu juga seneng aja saya kira ibunya tangguh banget ini gitu kan jadi seneng dia memang ingin punya anak banyak ketulah suami istrinya ini suka anak banyak jadi ini memang tergantung dari orang tua si ibunya tersebut berarti tergantung dari gisi juga gisi juga iya sempat gisi otomatis kalau misalkan hamil masih anak kecil menyusui lagi kan misalnya lebih tua ini perlu gisi yang dobel makannya harus dobel asupan makannya harus bagus begitu sehingga ibunya cukup bayinya dalam kondang cukup dan anaknya sudah lahir tadi cukup untuk disuapin juga begitu ya terima kasih dokter untuk jawabannya ya silahkan pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV silahkan bagi anda yang ingin bergabung ya bersama kami di sore hari ini pergemacar konsultasi kesehatan kandungan bersama dokter Irvan ya Hafidullah Tala silahkan di 0231 488 281 silahkan di 0231 488 281 kita akan bacakan ya sampai tadi sempat terputus karena ada penelpon yang masuk ini bertanya terkait untuk menjaga kesehatan imun dokter dokter sekarang kan di masa pandemi banyak orang yang was-was ketika mau berpergian ini sebetulnya bagaimana ini dokter kiat-kiat apa agar imun kita kuat karena gak mungkin kan kita hanya di rumah kan harus beraktifitas ya makasih pertanyaan bagus lagi bagus sekali dan memang bagi kondisi pandemi jadi ada kiat-kiat khusus ya yang pertama itu ya sebetulnya kodarwa ya taftir Allah untuk kita terkena covid atau tidak tapi yang penting kita ikhtiarkan begitu usahanya yang pertama kita untuk meningkatkan imun itu adalah kesehatan tubuh kita ya jadi dengan olahraga misalkan rutin ya olahraga itu rutin jangan jangan malas berolahraga kita makan banyak bagus kalau gak olahraga sama aja imun kita akan turun jadi imun itu kan ada dua jenis ya imun secara humoral ya setelah di dalam darah kita dan imunitas seluler ya imunitas seluler itu semacam kalau negara itu tentaranya gitu ya jadi ada imunitas seluler itu misalkan limposid makrofab jenisnya tujuannya itu untuk membunuh kuman kalau datang gitu ada imunitas selurannya natural killer cell misalkan ini tujuannya ada kuman langsung di kasih racun sama sel itu mati kumannya sama ada virus masuk gitu dan kalau imunitas humoral misalkan limposid imunoglobulin A imunoglobulin G imunoglobulin M itu tujuannya juga untuk menyerang kuman kalau menyerang tubuh kita bagaimana cara meningkatkan imunitas kita tadi itu merangsang tentara-tentara kita untuk kuat harus selalu diantaran tadi dengan yang saat ini kita lakukan imunisasi yang kedua lagi ya tentunya dengan makanan ya makanan kita jaga jangan sampai kita sampai misalkan kelaporan banget begitu ya lagi sih harus dicukupin protein ya kalori ya semua dan mineral dan vitamin ya jangan lupa itu vitamin itu dibutuhkan dalam rangka untuk ya regenerasi daripada imunitas tadi itu sel-sel tadi yang tentara tadi kan butuh juga energi butuh juga mineral ya untuk memperkuat dirinya sendiri begitu melawan kuman jadi itu memang seling terkaitan yang ketiga jangan sampai kita terlalu kecapean ya dengan kita bekerja keras kecapean walaupun makan cukup kurang tidur misalkan ini yang pengaruh ini ya imunnya akan turun nah pada saat imun turun inilah maka virus itu akan mudah sekali menyerang ya menyerang dalam kita keadaan lemah dan yang penting lagi adalah menjaga jarak ya selalu pakai masker ya selalu cuci tangan habit kita kita harus bisa mengadaptasi dengan kondisi seperti ini ya kita aktivitas tetap ingat ya jaga jarak kalau ngobrol sama orang usahakan ya kalau bertatapan pakai masker ya jadi kita ngobrol kita jika tidak meluarkan virus meningkat juga mencuri virus ya begitu jadi itulah jaga jarak selalu cuci tangan misalkan kita pegang apa pegang apa pegang handle pintu pegang apa pegang motor-motor tangan pegang helm langsung cuci tangan ingatnya ini habit kita saat ini kita pandemi harus selalu membiasakan diri untuk selalu cuci tangan dimana-mana kita ada lihat mas-tapel cuci tangan aja walaupun kita gak apa-ngapain ini dalam perkara untuk pembiasaan terus kita jangan mudah sekali pegang hidung kalau tidak ada masker pegang hidung pegang apa habis pegang harus pegang hidung ini tanpa satir biasanya itu refleks akan membawa kuman ataupun virus ke situ kemudian ini yang sudah kebiasaan yang diadakan dari sosial salam kalau berwudu itu bagus karena untuk langsung disedot dibuang lagi semprotkan begitu itu untuk membuang juga virus-virus yang ada dalam hidung kita jadi itu jadi gitu kalau kita berwudu harus benar-benar insisak insisar disedot buang lagi cerot memang gak enak asalnya apalagi pada saat asalnya nyengkrang nyokrok disini itu akan merangsang merangsang mulkosta kita mengeluarkan lendir lendir itu yang imunitas selurannya aktif itu dalam langkah untuk juga merangsang meningkatkan sel sel kita untuk membunuh keman-keman juga tadi selain membersihkan itu itu giat-giat yang harus kita lakukan pertama tadi gisi harus cukup jangan kelahan-kelalahan olahraga dan apa tadi habit kita kebiasaan kita cuci tangan pakai masker jaga jarak seperti itu saja insyaallah dan selalu misalkan apalagi saya ini di rumah sakit tentunya banyak lingkungan covid jadi alhamdulillah begitu masuk langsung kita mandi panas mandi sabun selalu sabun pokoknya di saat kemudian jangan lupa minum vitamin vitamin C misalkan kalau gak punya minum misalkan buah-buahan yang mengandung vitamin C dan kalsium karena memang itu dibutuhkan untuk regenerasi sel jadi antioksiden juga ya itulah giat-giat kita dalam rangka meningkatkan imunitas celur kita dan imunitas semural dalam rangka untuk mencegah kita terinfeksi dengan virus salah satu ikhter kita seperti itu terima kasih mungkin tambahan dokter apakah benar yang ketika kita menyimak dari beberapa informasi was-was kita takut kita dengan virus corona ini malah bisa menurunkan imun kita dengan ketakutan kita yang berlebih ya tidak justru kita takut waspada jadinya orang yang gak percaya virus malas kena biasanya karena dia lengah kan justru bukan ketakutan misalnya harus waspada beda dengan ketakutan dengan waspada ketakutan dengan musuh ya teman-teman sekitar ketakutan gak berani melawan gak berani usaha untuk membela diri begitu sama dengan kita manfus ada rasa ketakutan kita harus melawan dengan apa dengan selalu bersih tangan ketakutan itu akhirnya membiarkan diri biarlah apa-apa adanya kena beneran ya itu beda jadi kalau kita ketakutan waspada ya maka waspada ya harus pasang masker memang ilminya seperti itu karena virus dulu kan telah melalui udara atau bisa kita misalkan waspada kita harus buat senjata apa ini ternyata virus itu covid itu kalah dengan eukapilus apa eukapilus eukapilus eukaliptus ya yang ada minyak kaya putih itu nah kita bawa minyak putih aja setiap hari oleh sini ke masker kita membunuh virus itu waspada itu saya juga selalu bawa minyak kaya putih kadang-kadang dioleskan kita setir oleskan ke muka kita banyak kaya putih enak seger kan dan juga pada saat virus tidak sengaja kita hidup di jalanan maka dengan kena kaya putih dia akan mati itu salah satu dikirkan kita untuk menghadapi virus tidak usah takut tapi waspada waspada iya iya terima kasih dokter atas jawabannya silahkan pemirsa dan juga pendengar radio kita tv bagi anda yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini program acara konsultasi kesehatan kandungan mungkin sebelum kita akan hadirkan kembali untuk beberapa pertanyaan kita akan beri sejenak terlebih dahulu ya pemirsa dan juga pendengar radio kita tv kita akan hadirkan beberapa informasi tetap bersama kami di radio kita tv seluruh edukasi keluarga islami radio kita tv seluruh edukasi keluarga islami ada ribuan pendengar tercerahkan akidahnya ada ribuan pendengar menitut jalan hidayahnya engkau pun kan raih pahala semisal mereka bahkan satu hidayah lebih berharga dari unta merah nabi kita s.a.w. bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwakan membukhari maka demi Allah kata beliau sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah sambung penawaran sedekah jaya rutin operasional di awa seluruhkan saham akhirat anda Fiyarkening Bank Syariah Mandiri nomor kening 773 000 1112 atas nama radio kita FM Cirebon dengan kode ATM 451 konfirmasikan transfer anda ketik rutin spasi bulan spasi nama spasi alamat spasi jumlah kirimkan melalui whatsapp atau sms ke nomor 0877 299 00923 mari berlomba menebar benih hidayah radio kita TV saluran edukasi keluarga islami seluruh edukasi keluarga islami uudzubillahimina shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah